turunan kurang jalan ngomong tanda-ngomong bapak turunan, doh kan sebenernya saya beritahu pak kita turun disana pak, di santika hotel oh iya pak terus kemudian saya tanya, pak maaf bapak seorang muslim atau pak? dia ngomong bapak saya paling gak suka ditanya sepertinya terus dia, wih tembok ini temboknya bukan tembok biasa ini beton gitu kan aduh susah nah setelah waktu ketemu orang seperti ini, setelah gak perlu apa ya, gelisah, kecewa enggak, enggak apa-apa, kenapa? enggak apa-apa nah, setelah beritahu beritahu apa? hidup saya ini banyak diubahkan dengan orang saksikan seperti perempuan sama rakyat perempuan Yesus dia dia macam apa-apa siapa tahu roh bekerja mungkin menurut kita pikirannya itu gak nyambung dari kita tapi roh itu gak bisa dikalahkan dia betul gak? kita tabur apa yang namanya Yesus itu mengubah hidup saya dan dia mau menghidupi bapak gitu kan nah, dalam beberapa kali terus saya sering ada yang kecantol gitu ya terus saya beritahu bapak cari gereja terdekat ada satu supir traksi yang sudah berapa waktu yang langsung kemudian dia sudah bergerja dan kemudian dia simpan nomor saya dan dia SMS saya nah, setelah caranya begini waktu itu ya dia berkata pak, saya ini kotor sahaja hidup saya dia sambil nyetir gitu ya istri saya begini anak saya, orang saya aduh pak, saya itu dulu saya ini sebanyak terus guru pernah kristin oh gitu gak? nah disitu kita mulai jadi apa yang dikatakan kita cari kita dengar bagaimana roh Tuhan bekerja terus kemudian minta roh Tuhan buka pintu masuk begitu pintu masuk aja dan dia mengatakan dia membutuhkan untuk hidupnya itu diubahkan nah, sudah disitu kita lihat kenapa bapak meninggal peninggungan desa karena kawin dengan istri saya kenapa kawin dengan dia karena dia lebih mangu dari saya terus apalagi saya sekarang masih di rumah mertua jadi saya bersiksa orang biasa nah, setelah itu terus dua umum terus berjalan 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 terus saya bilang bapak tidak ada jalan berjalan betul bapak menyembah Yesus bapak harus percaya bahwa istri bapak bisa dikembangkan kuasa Yesus itu tidak terbatas bapak harus kembali baca firman Tuhan bapak harus kembali mengusir Tuhan bapak harus kembali memilih akan penyembah Tuhan dan itu jalan satu-satunya seserah terus saya beritahu bapak baca Matius pasal 5 sampai pasal 7 baca itu berkali-kali cari alkitab berapa pulai dahulu SMS Pak, saya sudah gini oke, bagus terus ketemu waktu di jalan di satu gereja ketemu lagi di sana persis orang itu dia menumpah kalau saya dibangun itu saya dibimbing kenapa? aduh saya haus Pak saya rindukan saya apa-apa nah setelah itu hatinya sudah disiapan Tuhan apakah itu saya yang hebat? bukan Tuhan juga siapkan dengan kejadian yang paling buruk yang kesesakan penderitaan dia yang kuat semacam itu dan waktu kita taburkan itu nah setelah sesuai dengan apa yang kita lihat bahwa dia harus bertemu dengan Tuhan dia harus tahu dirinya tidak lampu nah kita berikan ini prinsip-prinsip yang ada disini ini semua setelah baca terus berpulang-pulang jadi jangan memberi harapan untuk Tuhan Bapak akan diberkati menjunjut apa-apa jangan tapi supaya dia bertemu dengan Tuhan dan kamu akan dikubah dengan dia kamu akan memiliki karakter dia mengasih orang yang tidak bisa kamu kasih termasuk istrimu yang memusikamu keluarga kamu semua berdoa nah setelah itu karakter Kristus yang minta kamu bukan nanti Pak mengikut question wah Bapak akan diberkati Pak nanti dapat istri cantik Pak setelah jangan sekali-kali ngabar keringin dengan mulut seperti ini itu melawan firman Tuhan kita bukan menabur firman kita menabur racun racun oke ya setelah tolong dibaca ya kita berdoa dan kita masuk dalam minta Pak Daniel yang minta minta teman 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 Terima kasih.